oke halo guys welcome back to mudal belajar investasi teman trading dan investasi kalian seperti biasa video kali ini kita akan menganalisa beberapa saham apakah saham ini layak untuk kita jadi kelincaran atau seperti apa so teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like video ini sekarang kita langsung aja masuk kedalam chartnya let's go oke teman-teman jadi IHSG kemarin menguat ya di jumat naik 0,89% dia berpotensi menunggu resistance di depan itu 6850-an so seperti itulah untuk IHSG jangan terlalu agresif karena dia masih jebol di bawah MA200 teman-teman ya dan tadi gue barusan close-closein antem ya jadi gue ada analisa tuh antem kemarin teman-teman silahkan nonton video sebelumnya tentang saham antem karena ada saham harga emas itu naik ya Rp8000 apa dampaknya ke harga sahamnya bagi yang belum nonton silahkan tonton aja so sekarang kita mau lanjut bahas saham-saham ini yang pertama Bank Mandiri Bank Mandiri mendapatkan berita bahwa bosnya itu beli sahamnya lagi gitu ya maksudnya kita lihat ya ini ada news bos Mandiri kembali borong saham ya ya dia kembali borong saham cukup besar ya terus dia beli di harga 9950 teman-teman 9950 teman-teman lihatin dan hari kemarin Jumat itu Bank Mandiri menguat sampai Rp10.100 ya jadi Bank Mandiri ini kalau misalnya kita lihat secara teknikal ya bagus menurut gue ya bagus karena dia masih sangat uptrend teman-teman bisa lihat tuh uptrend ya cuman kemarin beberapa candle beberapa hari kebelakang ini agak cukup jelek karena dia jebol MA50 tapi reboundnya dia ini diakumulasi sampai Rp2 triliun kalau nggak salah nih kita lihat volume transaksinya sih Bank Mandiri itu 2,175T ya Rp2 triliun nih volume transaksinya si Bank Mandiri dan teman-teman lihat volumenya melonjak gila dan kalau misalnya kita lihat disini juga dia tuh ada support loh ada support nih disini tuh ya kan Rp1 triliun cakep ya dikit lagi kapan mau beli kalau teman-teman aliran yang ikutin moneymaker gitu ya terus aliran fullback dikit ya teman-teman bolehlah kalau besok emang dikasih courting ke Rp9.990 biar harga teman-teman tuh sama kayak boss market bossnya si Bank Mandiri yang kemarin beli ya coba kita lihat langsung aja nih Bank Mandiri ya Bank Mandiri ini nah diakumulasi ya CS beli ya CS2 beli tuh sekuritasnya beli sampai 1T 1T nih 1T Rx beli nah yang menariknya adalah si BK sama AK jualan jadi ini volume transaksinya si Bank Mandiri kalau kita lihat dari foren ini tuh beli 1,2T jualnya 1,8T jadi ini tuh kayak cuman kayak tuker barang gitu loh teman-teman ya kayak tuker barang BK sama AK yang dimana itu kemungkinan besar broker yang ya tau lah ya teman-teman yang gak cari BK sama AK dia masih buang barang sampai Rp378 miliar Rp361 miliar gitu teman-teman jadi kalau gue pribadi kalau ngeliatnya kayak begini wait and see dulu ya kapan mau entry Bank Mandiri kalau gue pribadi gue maunya nunggu dia breakout Rp10.150 Rp10.000 sini kalau dia breakout gue mau entry kalau dia jebol kebawah nggak kecuali mungkin dia jebol sampai ke Rp100 Rp9.450 terus ada rejection mungkin gue beli gitu ya disitu karena kalau misalnya kita ngeliat dari Fibonacci emang ini udah sangat uptrend kita lihat ya dia koreksi itu maksimal sampai kapan sih nah koreksinya itu ke Rp9525 ya Rp9.500 ya kita boleh entry lah kalau dari stochastic ini udah menarik banget udah di area jenu jual udah mau golden cross MACD emang masih sangat turun masih area minus tapi histogram kelihatan akan plus jadi gue sih mau make sure dia breakout ke Rp10.150 kalau dia breakout menurut gue Bank Mandiri layak lah buat kita jadikan incaran ke depannya dan akumulasi juga kan ya seperti itu so itu untuk Bank Mandiri teman-teman kalau misalnya kita mau ngeliat fundamentalnya ya ya sama-sama aja ya Bank Mandiri ini adalah Bank yang market capnya besar saingannya ya BBCA terus Bank BNI dan Bank BRI gitu ya teman-teman silahkan pilih lah mana yang paling sesuai buat kalian gitu ya terus kalau misalnya kita ngeliat laporan keuangan kuartal ketiganya itu ya net profitnya meningkat tuh teman-teman bisa ngeliat langsung aja ya ini berapa nih 19T jadi 30T ya meningkatnya luar biasa lah pairnya juga dikatakan murah enggak dikatakan mahal enggak 15 itu ya menengah lah ya teman-teman dan kalau price book value lebih mahal sedikit karena ini dua kali lipat tapi menurut teman-teman Bank Mandiri bisa gak sih terus naik menembus all time high nya kemarin kan kemarin all time high nya udah ditembus di 6 Desember tuh ya menurut teman-teman bisa gak Bank Mandiri kembali ke all time high nya silahkan komentar ya teman-teman oke lanjut ke saham berikutnya yaitu Cepin nah ini saham ayam-ayaman ya Cepin kemarin menguat cukup bagus 4,8 sampai ke 6.000 6.000 itu pas banget di area yang gua kotakin nih waktu itu kita analisa udah berapa lama ya kalau dia breakout itu berpotensi sampai ke sini nih ke 6.600 kayaknya bulan Agustus September lah ya kita analisa itu ternyata gak breakout breakout nah ini alarmnya aja gue buat dari kapan nih coba kita lihat ya alarmnya si Cepin ini dari dari mana dari kapan udah lama nah jadi ceritanya si Cepin ini ya kalau dia breakout 6000 dengan volume ya itu layak buat kita incar karena dia bisa menyusul sampai 6.600 ya seperti itu teman-teman nah untuk Cepin sendiri kemarin kan naik 4,8% dengan volume cukup bagus MECD bagus stochastic cuman dia berada di area jenuh beli gitu ya setiap stochasticnya si Cepin itu berada di area jenuh beli dia kemungkinan besar turun disini waktu dia mau breakout stochasticnya disini dia malah turun ini pas dia mau breakout stochasticnya di jenuh beli turun ini pas dia mau breakout stochasticnya berada di jenuh beli turun nah apakah kita mau entry Cepin kemungkinan besar mungkin Cepin akan turun dulu kali ya sampai mungkin kan 5900 tapi kalau gue pribadi gue akan ngeliat dulu dia beneran breakout gak dari 6050 ini kalau dia breakout dengan volume signifikan maka ya layak lah buat kita koleksi Cepin karena kalau misalkan dia gak breakout breakout ya dia sideways terus nih temen-temen kayak liat aja nih dari bulan Juni sampai ke bulan Desember 6 bulan Cepin jalannya disitu-situ aja jadi ya gak bertambah-tambah amat gitu kapital gainnya gak menarik ya kalau seperti itu ya coba kita ngeliat nih si Cepin ya si Cepin tuh Big Akum kemarin itu dia Big Akum yang beli terbanyak AK 26 miliar temen-temen ya itu ya sideways kan begini-begini aja membosankan emang ngeliatin si Cepin selama 6 bulan ini makanya gak pernah jadi incaran terakhir analisa Agustus nah ini kelihatannya foreign ini udah akumulasi terus ya dari tanggal 12 sampai tanggal kemarin Jumat 16 44 miliar tuh total mungkin bisa berapa nih 50-60 ya kurang lebih 70 miliaran lah ya untuk Cepin sendiri akumulasinya ya average-nya mereka itu di 5.965 jadi kalau emang temen-temen mau entry-nya tunggu dia koreksi pullback ke 5.925 ya tanggung mendingan kayaknya nanti juga pullback ke 5.700 kalau dia gak nge-break pokoknya Cepin kuncinya kalau dia break 6.050 dengan volume ya Cepin bisa menguat sekarang posisinya berbeda dengan yang disini berbeda dengan yang disini ya sekarang ini candle-nya cukup bagus karena dia berada di atas ketiga moving average dan juga sambil golden cross jadi ini cukup bagus sih tinggal tunggu breakout-nya aja ya menurut kalian Cepin menarik ya temen-temen silahkan di komentar ya bagikan pendapat kalian tentang saham ini selanjut ke saham berikutnya itu saham selis selis ini juga sama ya dia ini kemarin dia konsolidasi kecil begini gue nunggu dia breakout-nya breakout gak ya MA50 eh gak breakout malah breakdown ke bawah yaudah lupakan dulu nah kelihatan hari ini kemarin jumatnya naik 11% berarti dia breakout ya dari MA50 ya tuh breakout tapi ada mohak di kita kalau gua gua mau entry-nya nanti tunggu dia break 284 nih seperti itu kalau misalkan kita ngeliat stochastic udah menarik golden cross MScd udah menarik golden cross udah mau ngeliatin ke area positif ya cakep break 284 kayaknya berpotensi nah targetnya kapan targetnya tertingginya itu kurang lebih di 316 yang dimana 316 ini adalah MA200 kurang lebih itu ya dan ini juga ada resistance di 314 kalau 284 ke 316 menurut kalian worth it gak kalau misalkan kita ngeliat si sleaze ini di akumulasi juga cuman emang akumulasinya gak terlalu besar-besar amat ya seperti inilah temen-temen kalau misalkan kita lihat foren harusnya sleaze ini ya begini-begini aja cuman akumulasi 820 juta yang menarik juga buat kalau kita ngeliat foren ya tapi kalau misalkan kita ngeliat dari sisi teknikal maka ya menarik kalau dia break 282 menurut kalian sleaze seperti apa silahkan komentar bagi pendapat kalian lalu lanjut saham berikutnya itu bull nah bull ini cukup bagus ya beda dengan dia hampir mirip dengan cepin cuman sekarang posisinya dia udah breakout ya ini di sideways tuh dari marut sideways terus ya bosen bener ya marut sampai desember gila cepin dari juni sampai desember aja bosannya lumayan dia breakout nih tapi pas dia breakout begini kalau ketinggalan ya jangan beli asal-asalan ya jangan beli-beli aja kita tunggu apa tunggu pullback iya kan kalau tunggu pullback berarti dia break sini tak kalau pullback ke sini bagus kalau setengahnya sini juga bagus ya ya boleh terserah aliran masing-masing kalau misalkan kita ngeliat pullback yang ukur dari Fibonacci dari sini ke sini ya kalau turun 179 ya cakep ya nah kalau dia break 196 lebih cakep lagi nah terserah aliran kalian ya ini ya kalau misalkan ngeliat dari sini MACD udah cukup bagus ya tapi stok SDG ini harusnya turun dulu turun dulu maka itu kita kayaknya mau tunggu pullback deh 179 174 ini masih area-area yang bagus untuk kita buy pokoknya dia sampai ke 170 ini yang penting dia nggak masuk ke dalam area kotak ini lagi menurut gua bull itu buy gitu kalau dia masuk dan bikin lower low jebol 170 itu di 168 ya stop loss dulu apalagi kalau dia jebolnya sampai di bawah 160 ya di bawah 160 itu ya cut loss lah kayak gitu nah coba kita lihat pull nih ya akumulasi atau enggak bull diakumulasi ii beli 35 miliar aka juga beli kalau misalkan ngeliat foren untuk saham bull ini juga diakumulasi sama foren kemarin distribusi 2 hari kemarin jumat udah akumulasi lagi 2,6 m so menurut kalian bull menarik gak sih untuk kita jadi incaran kalau untuk posisi sekarang bull udah valid reversal karena dia udah berhasil dari area sideways nya dia nge-break dan berhasil cross di atas ketiga moving average 50 100 dan 200 menurut kalian bagaimana so teman-teman sekian analisa saham kita pada hari ini semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan ya jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara subscribe dan like video ini so terima kasih semuanya salam cuan bye bye